Intro Itu tidak memiliki keturunan, saya rasa tidak ya Walaupun sebetulnya semua orang sepasang muda-mudi setelah bernikah itu Berharap pengen punya anak Tapi ketika Tuhan belum memberikan anak kepada kedua belah pihak Kepada suami istri Saya rasa bukan itu menjadi faktor untuk perceraian Tapi memang terjadi kesenjangan ya mungkin karena tidak ada anak Ya faktor ekonomi memang semua tahu Mungkin Geylon juga sudah mulai berkurang job Tapi saya menyampaikan kepada Yeslin Apakah faktor ekonomi? Oh tidak banget Ya Yeslin bilang Saya juga bisa mencari uang sendiri dengan hasil kerja keringat saya Tanpa meminta dari Saya sebetulnya walaupun dalam surat kuasa pada 7 Agustus 2018 Tapi sebulan sebelum Agustus itu sudah ditunggu sebagai pengacara ya Dan saya melakukan pendekatan-pendekatan kepada Yeslin Supaya dia walaupun harus bercerai supaya kuat Karena kita juga memberikan nasihat nasihat dampak positif negatifnya Kalau bercerai Tapi dia tetap berkeras untuk bercerai Nah kita kuatkan pertama mentalnya Dan saya sampaikan sama Yeslin supaya bisa bertemu dengan Geylon Ya memang Alhamdulillah kami bertemu dengan Geylon 6 mata Kami bicara baik-baik sama Geylon Geylon juga setelah kita sampaikan semua Geylon juga sudah siap dan ikhlas untuk Ya memaaf ini Kemarin memang karena ada ketidaknyamanan Ya kondisi bagaimanapun Pertama mungkin karena faktor belum punya keturunan Jadi tidak ada kesibukan dalam kehidupan seharian di dalam rumah tangga Ya memang agak kurang sehat Tapi saat ini setelah dikuatkan Dan Yeslin ngotot untuk mengajukan perceraian Dia sudah lebih agak tenang ya Lebih agak tenang dan kondisi kesehatannya pun membaik Dan berat badannya atau gemuknya bertambah Kita tempat turun kemarin ya Tempat turun